Halo semuanya, selamat datang di channel Ruang Anonim So, pada video kali ini, Ruang Anonim akan membahas alu cerita dari film Wigheros kelas episode yang ketiga So, buat kalian yang belum nonton episode 1 sampai episode 2-nya, langkah baiknya tonton dulu ya teman-teman Nanti link-nya saya kasih di kolom komentar deh Dan buat kalian yang udah, yuk langsung aja lah ya, tanpa banyak bahasa-bahasi lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, mamang Cerita film ini dilanjutkan pada sebuah markas yang kita diperlihatkan seorang laki-laki bernama Kim Gilsu Yang mengumpulkan Jon Seok, Yong Yi, dan rekannya Ia menanyakan kepada mereka semua kenapa hal itu dapat terjadi Lalu Yong Yi pun menjawab bahwa asalnya Yong Bin adalah sepupu dari Jon Seok Dia dipukuli oleh seseorang Kim Gilsu memukul Jon Seok hingga ia terjatuh Lalu Kim Gilsu mengeluarkan kayu yang ada di tangannya Dan memukul tangan Jon Seok yang tidak bekerja dengan baik dan malah membantu Yong Bin Di sisi lain, Yon Si, Suho, dan Bum Seok tengah bermain biliar Setelah selesai bermain biliar, Yon Si dan Bum Seok bersiap-siap untuk pulang Tetapi Suho menghalangi mereka Di sini Suho meminta Yon Si untuk bermain sekali lagi Sepulang dari bermain biliar, Suho mengajak Yon Si untuk minum-minum Akan tetapi Yon Si menolak ajakan dari Suho karena mempunyai jadwal lain Mendengar hal itu, Suho dan Bum Seok pun terpaksa melanjutkan pergi minum bersama tanpa Yon Si Sementara itu, Jon Seok berada di rumah sakit Yong Bin yang melihat kehadiran Jon Seok langsung menghampiri dirinya Dan duduk di sebelahnya Serta menanyakan apa yang terjadi dengan lenganmu Jon Seok hanya diam dan memalingkan wajahnya ke sudut lain Tiba-tiba Kim Gil Su yang duduk di depan Yong Bin menjawab Itu karena kau, Yong Bin Lalu Yong Bin bertanya Maaf, kamu siapa? Dan Gil Su pun hanya menjawab Kamu tidak perlu tahu Aku perlu meminta bantuanmu Di malam itu hujan turun Yon Si memutuskan pergi ke supermarket untuk membeli payung Yon Yi juga berada di supermarket Yon Si dan Yong Yi saling bertatapan Saat Yong Yi melambaikan tangannya pada Yong Si Yong Si hanya melihatnya dan pergi membayar ke kasir Melihat seorang wanita yang akan menghampirinya Yong Yi langsung pergi dan menghampiri Yong Si Yang sedang membayar di kasir Mereka keluar bersama Yong Si mengabaikan Yong Yi Dan pergi dari sana memakai payungnya Yong Yi mengejar Yong Si Kemudian mengajaknya makan Sin berpindah ke rumah makan Yong Yi tengah makan Dan Yong Si meminta izin untuk pergi meninggalkannya Tapi Yong Yi tidak memperbolehkannya Karena ia tidak bisa makan sendiri Selesai makan Yong Yi mengeluarkan kedua HPnya Dan meminta nomor Yong Si Akan tetapi Yong Si tidak memberikannya Dan ya karena hal itu Mereka pun berpisah di luar restoran untuk pulang Di sisi yang sama Saat Yong Si sampai di markas Ia keluar dari mobil dan berjalan Masuki markas bersama rekannya Di dalam ruangan lain Kim Gil Su memberikan waktu kepada Kim Won Si 3 hari Untuk membayar hutang dan mengancamnya Akan membunuh ayah, ibu Serta membakar rumahnya Jin Siok memberikan kunci mobil kepada Kim Gil Su Kim Gil Su mengambil kunci mobil tersebut Lalu menyuruhnya untuk memukul Kim Won Siok Selama 30 menit Keesokan harinya Saat Yong Bin mengemasi barang-barangnya di kelas Ia pun menghampiri Yong Si Di sini Yong Bin mengajak Yong Si Untuk mengobrol sebentar Sekarang Yong Bin berlutut dan menangis di hadapan ketiganya Untuk meminta mereka semua menemui pengacaranya Guna menjadi saksi kalau fentanil itu bukan miliknya Yang ternyata itu semua hanyalah alibi aja nih Dari si Yong Bin ini Karena faktanya alih-alih mereka bertiga Ditemukan dengan pengencara Yong Bin Mereka bertiga justru dibawa oleh Yong Bin kepada Kim Gil Su Yong Bin berjalan ke arah kumpulan geng itu Mereka bertiga tentunya sangat kaget dong ya Kim Gil Su dan anggotanya menghampiri mereka bertiga Kim Gil Su meminta agar mereka bertiga memberikan 15 ribu dolar Dan diberi waktu 3 hari saja Su Ho dituduh sudah membuat lengan Jun Siok cedera Su Ho mengelaknya Dan Yong Si menanyakan bukti jika benar Su Ho memukuli tangan Jun Siok Kim Gil Su hanya tertawa Ia mengeluarkan pisau lipatnya dan mengancam Su Ho Kim Gil Su terus meminta uang 15 ribu dolar Yang harus mereka lunasi dalam 3 hari saja Kalau tidak Maka mereka bertiga harus meminjam uang padanya Berbarengan dengan itu Sebelum Kim Gil Su meninggalkan mereka bertiga Kim Gil Su langsung menyayat lengan Su Ho Dan kembali pergi bersama yang lain Keesokan harinya saat pulang sekolah Akibat kejadian hari itu Kim Gil Su dan anak buahnya selalu mengikuti kemanapun Su Ho Yeon Si dan Bum Siok pergi Sesampainya Yeon Si di apartemen miliknya Yeon Si langsung menelpon Yong Yi Guna mengajaknya bertemu Sin pun berganti di restoran Yeon Si menanyakan siapa Kim Gil Su Lalu Yong Yi menjawab dia membunuh orang demi uang Dan punya koneksi dengan gangster Dia bukan manusia Tapi bajingan gila untuk uang Yong Yi kemudian menyuruh Yeon Si memberikan uang kepada Kim Gil Su Kalau tidak Maka akan mendapatkan masalah Seperti yang dialami oleh mereka semua Kata Yong Yi Di sisi lain Saat orang tua si Cupu alias si Bum Siok ini Tengah tertidur pulas Ia masuk ke dalam kamar orang tuanya Lalu mengambil jam tangan milik orang tuanya Dan kembali pergi ke kamarnya Kesokan harinya Tepat selesai pembelajaran Yeon Si, Su Ho, dan Bum Siok memasuki ruang lab kimia Bum Siok si Cupu mengeluarkan uang yang dibawanya Su Ho tidak percaya kalau Bum Siok mempunyai uang sebanyak itu Lalu Yeon Si dan Su Ho pun menanyakan kepada Bum Siok Dari mana asal uang ini Bum Siok pun menjawab Aku menjual jam tangan ayahku Lalu Su Ho menembali Kita bisa menghubungi polisi Ambil uangnya kembali Dan dapatkan kembali jam tangan ayahmu itu Sementara itu Yeon Si mengatakan Terima kasih Aku akan mengurusnya Jadi jangan khawatir Sambil menunjukkan foto di handphonenya Serta menceritakan informasi yang ia peroleh Saat bertemu dengan Yeon Yi Ketika mereka di restoran kemarin malam Saat itu Yeon Yi memberitahu kepada Yeon Si Tentang aplikasi kakek petir Yang dibuat oleh Kim Gil Su dan cara bermainnya Yang ternyata Eh ternyata Aplikasi tersebut merupakan penipuan Karena awal bermain akan menang Dan mendapatkan uang banyak Akan tetapi Setelah lama bermain Tentunya mereka semua akan ketagihan Nah setelah ketagihan bermain aplikasi kakek petir itu Mereka semua akan menjadi kalah Dan semua uangnya akan hilang Selain bisnis slot dan juga pinjaman online Si Kim Gil Su ini juga menjual obat-obatan terlarang Yeon Si menjelaskan kepada Boom Siok dan juga Suho Bahwa asalnya mereka punya buku transaksi Kontrak dan obat-obatan di penginapan mereka Jadi kita hanya perlu membawa polisi kesana saja Sin pun berganti kepada mereka bertiga yang tengah berjalan bersama setelah pulang sekolah Akan tetapi mereka bertiga terpaksa menghentikan langkah mereka Ketika melihat anggota Kim Gil Su yang sudah nongkrong di depan sekolahnya Suho membalikan badan mereka dan mengatakan Aku akan pergi lebih dulu Dan mengirimkan alamatnya kepadamu Kau bawa polisi Aku akan mengelur waktu Lalu Boom Siok menjawab Kau tidak bisa pergi kesana sendirian Tetapi Suho meyakini keduanya Kalau ia akan baik-baik saja Lalu Suho pun pergi dan menghampiri Kim Gil Su dan anggotanya di depan mobil Suho mengajak Kim Gil Su untuk membahas aplikasi kakek petir Kim Gil Su yang mendengar hal itu tentunya kaget Karena Suho mengetahui kalau ia mempunyai situs kakek petir Lalu ia menanyakan Dari mana kau mengetahuinya Suho menjawab Aku tahu dari dia Karena sepupunya teman sekelasku Sambil menunjuk ke arah Jun Seok Suho membahas tentang aplikasi kakek petir online Yang dimiliki oleh Kim Gil Su Dengan alasan untuk memperbaiki sistemnya Lalu Suho mengajak Kim Gil Su untuk minum kopi bersama Sambil membahas sistem judi Agar dapat lebih menguntungkan Kim Gil Su Yong Yi memberitahu Kalau ia akan berjaga-jaga Menunggu Yong Si dan juga Boom Seok Kim Gil Su memberikannya izin Kemudian memasuki mobil bersama Suho Yong Yi menghampiri Yong Si yang datang Lalu memberikannya alamat Boom Seok menyusul Suho menggunakan taksi Sementara dengan berlari Yong Si pergi ke kantor polisi Yong Yi memberitahu kepada Jun Seok Kalau ia mencoba mengirimkan Kim Gil Su ke penjara Sesampainya di markas Kim Gil Su keluar dari mobil Dan berbincang dengan salah satu anggotanya Kim Gil Su membukakan pintu mobil Dan mengajaknya untuk turun Lalu Kim Gil Su diikuti oleh Suho dan anak buahnya Masuk ke dalam markas Di dalam Kim Gil Su menyuruh Suho Untuk duduk dan memberikan ponselnya Nah karena Suho menolak memberikan ponselnya Anak buah Kim Gil Su pun langsung memukul Suho Hingga membuatnya tersungkur di lantai Kim Gil Su berdiri Mengambil stick dan memukul Suho Kemudian menendangnya Setelah puas Kim Gil Su mengambil ponsel Lalu melihat percakapan Suho Yon Si dan Bum Siok yang akan mengirinkan polisi ke markasnya Setelah sampai Bum Siok mengetuk pintu pagarnya Kim Gil Su bersama dengan anak buahnya Yang menggendong Suho Membukakan pagarnya Bum Siok mengeluarkan uang Dan memberikannya kepada Kim Gil Su Bum Siok meminta agar Suho diberikan kepadanya Tapi Kim Gil Su malah menyeret Bum Siok Yon Si datang bersama dengan polisi Sesampainya di markas Polisi memencet bel dan menanyakan Apakah disini ada orang Polisi menanyakan Apakah benar ini tempatnya Lalu Yon Si menjawab Ya Kedua polisi tersebut kembali pulang Dengan beralasan Tidak membawa surat perintah Dan menyuruh Yon Si datang ke kantor polisi Guna membuat pernyataan Melihat rumah di sebelahnya Yon Si menaiki tembok Dan memasuki rumah tersebut Setelah memecahkan pintu kaca Dan membuka kuncinya Di dalam rumah itu Yon Si menemukan Bercak darah di lantai Ia melepon Suho Tapi ponselnya tidak aktif Yon Si memasuki ruang sebelah Melihat berangkas Dalam keadaan terbuka Yang kosong Di sisi lain Bum Siok Suho yang masih pingsen ini Berada di dalam mobil Milik Kim Gil Su Dan Week Heroes Episode yang ketiga pun Tamat